Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bro di channel eto stiker kali ini kita bikin pesanan stiker cutting buat komunitas wagon air ya mobil yang kecil-kecil cabe rawit kalau kata orang-orang oke bro sembari ngeliat videonya nggak lupa-lupa nih gua buat ngingetin kalian buat support channel ini dengan cara like comment dan subscribe nya ya Bro karena subscribe itu gratis ya dan tidak merugikan juga semoga kita dapat menjalin silaturami di di channel ini ya untuk kalian yang udah like comment dan subscribe nya gua ucapin terima kasih banyak semoga sehat selalu dan panjang umur ya Oke kita lanjut ke pembahasan stikernya ya jadi ini stikernya udah kita cetak dan kita lanjut ke proses yang paling apa namanya yang paling yang paling membosankan buat ya pencetak stiker lah ya jadi stiker cutting itu yang paling malesnya atau yang paling capeknya itu ngerjainya ya bagian nyongkelnya ini ya Bro ya apalagi ukurannya kecil-kecil gitu ya kan itu butuh kesabaran tingkat 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 tinggi tingkat tingkat tinggi ya karena buat kalian yang punya masalah dengan kesabaran nih boleh dicoba nih kerjaan kayak gini nih semoga aja kalian tapi tapah buat ngejalanin juga ini dan selamat ulang tahun juga buat komunitas wagon R jadi ini pesanan stiker buat mereka ulang tahun dan bahannya ini dia yang bikin susah itu dia bro bahan ini gampang putus loh jadi kadang pas kita ngangkat itu tulisannya suka kebawah ada yang putus tulisannya jadi kalau udah putus itu udah masa kita mau nyetak satu huruf aja harus hidupin mesin lagi kan nggak mungkin jadi di sini diperlukan ketetitian banget kadang ada juga teman-teman yang buka berusaha cutting stiker ini pengen apa namanya buru-buru gitu kan hatinya pas-pas sudah di masking atau di laminating itu tulisannya hilang satu gitu angkanya hilang satu gitu nah akan apa namanya bikin kerjaan lagi jadi harusnya diproses ini harus hati-hati banget ya bro ya dan untuk pengusaha cutting stiker bolehlah ya istilahnya kita sharing-sharing tentang cutting stiker ya kan istilahnya mesin yang digunain atau mata pisau yang digunain buat ngating stiker yang ukurannya dibawah lima mili ya soalnya di mesin saya diukuran lima mili udah udah nggak bisa nyetak dulu jadi ya bolehlah buat pengusaha cutting stiker buat stiker Indonesia ya kan nah buat ini juga apa yang namanya buat komunitas komunitas stiker Indonesia ya kan kita sharing-sharing kalau untuk saya pribadi saya dulu sih ikut ini ikut komunitas ya cuman sekarang lagi nggak aktif aja gitu soalnya kemarin sempat ini juga ya kan dari awal ngonten kan udah diceritain dengan sempat istirahat dulu pas COVID kemarin ya kan jadi ya itulah banyak yang tertunda ya kan gara-gara COVID-19 dan semoga Indonesia ekonominya pulih lagi seperti sedia kalah ya buat kalian yang terdampak COVID kemarin yang kena PHK yang kena pemutus putusan kerja dan semoga kalian sabar dan diganti lagi dengan rezeki yang lebih baik lagi ya bro ya ya gitu lah bro yang namanya orang usaha kita juga usaha banyak bro yang kenal dong banyak yang pada gulung tikar yang pada pulang kampung gitu ya kan yang mau nggak mau ya kan daripada nggak makan nih kan jadi yang sekarang yang penting sekarang kita ada ada kerjaan aja sedikit banyak ya disyukuri aja ya gue ya Nah buat kalian yang yang kemarin kerja kena PHK ataupun kena apapun itu yang lagi nganggur lah intinya yang lagi lihat video ini nah atau gue minat buat jadi pengusaha stiker juga atau grocery stiker setidaknya kalian ada modal sedikit banyak-banyaknya bisa dicoba juga dan istilahnya peluang untuk usaha stiker ini termasuk besar ya dan dia mencakup ke banyak wilayah lagi saya akan istilahnya ke baju ke stiker printing mainan kunci iya kan banyak istilahnya saya kalau kalian ada modal bisa juga buat beli mesin potong akrilik ya kan cutting bikin plat nomor wah banyak banget bro kalau dibahas itu mah gitu nah ini video proses ngangkatinnya lumayan lama ya gue soalnya pengerjaannya emang ya bener lama sih nyongkelnya ya itu tadi bro dibutuhin dengan ketelitian sebenarnya buat nyongkel kayak gini enggak butuh kalian khusus sebenarnya cuman ya butuh kesabaran aja dan buat kalian yang punya komunitas atau buat yang punya grup usaha yang mau bikin dengan stiker kayak gini juga bisa banget ya kalian bisa pesan dengan ke eto stiker dan eto stiker itu dia mempunyai toko-toko online juga ya Nah jadi kalian bisa pesan lewat WA langsung dan kirim foto yang mau dibikin atau desainnya yang mau dibikin jatwa nanti kita transaksinya lewat aplikasi online ya contohnya di shopee lazada tokopedia tiktok dan tempat jual beli lainnya lah atas nama cena atas nama akun eto stiker jadi yang ada medianya ini cuman YouTube aja bro yang lain cuman eto stiker aja kecuali Instagram kalau Instagram eto stiker media juga emang cuman saya kurang aktif ya di Instagram soalnya ya intilah murid lagi penuh Oke bro karena kepanjangan video penjabutan warna putihnya kita skip aja ya kita lanjut ke penjabutannya warna merah nah ini dia stikernya dua warna bro sebenarnya jadi ada yang merah ada yang putih ada yang merahnya juga enggak ditumpuk dia cuman kayak tulisannya itu ada yang satu huruf warna merah terus ada yang satu katanya warna merah jadi nanti digabungin lagi untuk proses gabunginnya juga ada bisa kalian lihat juga itu kalau nggak salah ini yang warna merah ini yang air sama chapter boiego nya kalau nggak salah kalau untuk ketahanan stiker cutting ini lebih tahan ya Bu ya lebih bagus dibandingkan stiker-stiker lain kalau kalau stiker print kan biasanya puder dia kan dan kalau stiker cutting ini dia tergantung bahan yang digunakan kalau bahannya yang pakai bahan yang sekarang ini dia bahannya bahan bagus nanti ada yang ada perbandingin sih bahan ada perbandingannya gitu bahan biasa sama bahan baku sih ntar di fotonya coba gua kasih daging video ya soalnya kalau bahan kayak gini ini dia kalau malam itu dia nyala di tembak lampu dia nyala deh kalau bahan biasa itu enggak dia gelap padahal dia warna merah sama warna merahnya gitu cuman ada yang ada yang mati ditembak lampu ada yang nyala kena lampu gitu nah ngelupas ini bro yang buset dah pada hilang-hilang loh itu kalau nggak salah chapter Bogor tulisannya ya ya chapter Bogor kalau nggak salah bodoh T nya hilang-hilang ya kalau untuk pemindahan merah ke putihnya kita manual ya Bro ya nggak ada alat khusus kita nggak pakai hal khusus maupun masih pindahin urutnya satu-satu nah karena kelamaan juga nih Bro kita lanjut aja ke proses pemindahannya kalian Oke ini proses pemindahannya bro Oke Bro sembari ngelihat proses pemindahan warna merahnya nggak lupa like nggak lupa-lupanya nih gua buat ngingatin kalian buat support channel ini dengan cara like comment dan subscribe nya bro agar gua semangat juga bikin video buat kalian yang barangkali yang membutuhkan ya kan istilahnya dapat membantu teman-teman lah ya soalnya gua bakalan upload tentang semua tentang stiker lah pokoknya gua dan ini dia karena kepanjangan gua kita lanjut ini dia desainnya gua ya nah desainnya dari yang punya komunitas gini dan ini hasil yang udah kita kita cetak gue cakep ya Nah yang kayak tadi bahan biasa sama bahan ini nah yang bahan biasa nih bro yang dibawah ini nih yang dibawah air Indonesia itu ban biasa bro nah ini hasil-hasil jadinya ya Oke Bro mungkin segitu dulu video kita kali ini gua akhirin dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh no